Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi One Punch Man Destiny Oke teman-teman jadi gue masih ngelanjutin One Punch Man ya karena gue baru saja mendapatkan salah satu kelas yang cukup langka yaitu dalam metal bednya tuh siang kapal enggak seolah di trailer dibilangnya rare ya kalian bisa sendiri nih itu rare tapi tapi banyak yang pakai gitu kulihatnya banyak banget yang pakai dan kekuatannya menurut gue biasa-biasa aja sih kita lihat-lihat ya kita lihat ya kita akan showcase si metal batin ya dan baru ada update baru itu Saitama itu boss bukan bosnya kayak mini boss gitulah kayak kayak mini boss gitulah ya dan dia nggak ngedrop relik apa-apa jadi kayaknya kita nggak perlu lawan juga karena mustahil gitu ya susah banget ya Dragon Threat cuy kita masih C++ lihat nih gue males banget naikinnya sumpah di game itu kalian mesti tuh tuh mesti sampai kayak deity gitu ya ini orang gila nih AFK mulu setiap hari apa ya itu jadi kayak anime fighting simulator temen-temen bener sumpah dah ini game tuh jadi kayak mirip-mirip anime fighting simulator kayak gitu dah dimana serunya gitu ya nggak ngerti gue dimana serunya game-game kayak kayak gini gitu susah soalnya naikin levelnya tuh sumpah susah-susah banget nggak bohong naikin statusnya ini loh sampai deity itu gua nggak tahu berapa itu sampai belasan juta mungkin ya deity ini gue 600 ribu aja masih C++ loh gila loh ini padahal satu kali pukul tuh naikin cuman segitu cuy empat empat tuh ya sedikit dapetnya gitu kan gue bingung kan jadinya ya sudah lah ya oke jadi gua kasih tuh dulu ya pasifnya dari si metal bat ini seperti di animenya jadi kalau misalnya kalian darah kalian makin sedikit damage yang kalian terima itu akan semakin berkurang temen-temen jadi ada maksimum damage reduction itu sekitar 75% kalian bisa lihat di trailonya dan damage pukulan kalian ke musuh juga akan makin sakit cuy 50% gila jadi kayak apa ya fighting spirit ya jadi kalian nggak perlu ke shop terus beli apa nih fighting spirit nggak perlu kayaknya sama aja sih ini buat apa sih ya kan itu kayaknya sama aja gitu sama aja kayak ya metal bat ini gitu loh jadi ya pasifnya metal bat ini ya itu si fighting spirit itu ya jadi kalian kalau misalnya kalian pengen fighting spirit gratis udah dapetin metal bat itu dong caranya gampang sih Oke sekarang kita akan coba untuk showcase ya yang pertama skill pertama Q Q ini ini sakit nggak sih coba ya gue coba ya ya itu sebenarnya kayak apa kayak maju gitu kayak nge-dodge kedepan gitu temen-temen tapi tapi jauh nih coba ya kasih saya full ya mati nggak nani ternyata nggak nge-damage gue kira nge-damage cuy coba-coba masa sih nge-damage oh iya cuy nggak nge-damage cuy waduh masa nge-damage sih aneh dong jadi kayak cuman buat terbang doang dong wah iya ya bener nge-damage loh gue kira nge-damage temen-temen enggak ya ya sudah ya sudah berarti Q ini nggak nge-damage ya eh cuman ya cuman terbang-terbang begitu doang sih dan terbangnya pun nggak jauh gitu ya nggak kayak apa nggak kayak watchdog watchdog lebih jauh deh ini ini kayaknya nggak jauh-jauh banget nggak jauh-jauh banget gitu gitu doang ya Oke kita lanjut ke skill selanjutnya itu adalah eh ya itu dia kayak watchdog kayak nge-slash kedepan gitu temen-temen lihat ya dan damagenya lumayan sih gua tuh ya 4000-an kalau gua soalnya gua statusnya baru segini sih itu status gue baru gitu ya jadi ya DMGnya sekitar segitulah ini lebih sakit daripada alien kemarin sih jelas banget ya dari skill E nya itu udah sakit banget gitu E nya ya lanjut ke skill R R R kita lihat ini ini skill lempar sih temen-temen nih gila sakit banget enak ya buat AFK ya skill R ini cuman cooldownnya lama sih untungnya ya jadi nggak bisa ngespam lawan boss kalian kalau kayak begini nih gila nih orang udah udah deity berapa lama farmingnya ya nggak ngerti lagi gua nih kita coba R lagi ya berapa sih DMC gue penasaran lihat bener-bener ya dari dia 10.000 kita R mampus lu gila hampir 8000 temen-temen damagenya hampir 8000 gila gak merotak sakit banget itu baru satu baru satu skill temen-temen si R itu doang lo ini doang nih kali kalau kena kayak kepentung baseball di pentung baseball ya anjir sakit banget gila ini ini aja belum kita belum awakening lo temen-temen belum awakening lo damagenya udah segitu Oke kita lanjut dulu ke skill selanjutnya itu adalah C ya ini kayak superhuman tapi bedanya itu ke depan kalau superhuman kan ke tanah abis itu keluar kayak ada apa sih itu ya pokoknya gitu udah lihat nih C boom anjir sakit banget gila damagenya nggak ngotak sih hampir 10.000 gila damagenya kita coba lagi nggak kadang-kadang bisa hampir 10.000 kadang-kadang nggak nggak kena malah sekarang kejauhan ya segini nggak bisa nih berarti mesti agak deket mungkin segini ya gitu coba gitu coba nggak ya tadi bisa hampir 10.000 gimana caranya apa udah gue pukul ya mungkin kali ya yaudah 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 pokoknya eh damage aja segitar segitulah nggak lebih sakit dari si R ini berarti ya yang R ini sakit banget gila tuh hampir 8.000 yang ini enggak loh ini cuman ya tuh ya kasih di saat darahnya 3600 jadi sekitar 6.000 lebih lah temen-temen lumayan lah lumayan sih lumayan lumayan tuh ya dua kali aja mati dia ya oke kita lanjut dulu ke skill selanjutnya itu adalah F ini mantap nih pasti damage sakit banget sih coba ya F 10k damage aja cuy F 10k gila ini kalau kalian udah kayak rank diet itu pasti sakit banget sih coba 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 meninggal ini buat efk enak sih ini buat efk enak ditempat aja kalian PCC R tuh sekalian eh ya tuh gampang banget cuy begitu aja ya mantap sekali nih metal bad demen gua metal badum enak banget gua gua sekarang kita awaken temen-temen ya sekarang gua awaken nih gimana kalau kalian awaken temen-temen cuman damage kalian akan bertambah 25% dan damage reduction yang kalian terima akan bertambah menjadi 15% jadi damage reduction kalian total-total itu bisa sampai 90% cuy damage reduction 90% kan bayangin itu gila sih itu gila sih OP anjir OP cuma 90% damage kalian dikurangin cuy kalau misalnya darahnya mungkin mungkin setengah kurangnya gua atau juga nih dan damage bertambah juga kalau kita pakai ya sekarang kita cek cek kita cek boom uh uh 7.000 jadinya jujibu mantap jiwa nggak tuh kita coba RRR tadi kan R hampir mati ya kalau kita nggak awaken sekarang kalau kita awaken apakah ya apakah dia langsung mati buh buh gila dari tinggal 900 aja sakit banget anjir ini skill R-nya skill R-nya nggak satisfying gitu bisa kita diri itu udah pasti mati ya masih mati itu kan gue pengen ngelawan boss temen-temen pengen ngelawan eh vaksin main aja kali ya vaksin kan vaksin nggak begitu susah sih susah sih vaksin susah juga cuman nggak sesusah ngelawan Kabuto mungkin ya kita coba ya kita non vaksin kita invite mereka semua yang mau ikut ya temen-temen disini mau ikut semua kita akan ngelawan vaksin main oke 7.000 ya lumayan tuh dapet XP-nya 300.000-an ya aduh nih vaksin main di sini temen-temen by the way boss baru Saitama gua atau dimana sih tempatnya dimana ya Saitama ya itu kan boros gua tahu itu boros disana vaksin main mungkin Saitama di sebelah-sebelah deket Phoenix kali ya apa dimana gua atau oh itu kali ya itu bukan sih itu bukan Saitama kita coba lihat ya apakah itu Saitama karena gua penasaran juga cuy bum wih kalau awakening Q kalian jadi lebih jauh ya coba coba apakah itu Saitama iya cuy itu Saitama cuy Saitama ya kita coba ya berapa sih dari Saitama mampus nani satu hit temen-temen satu hit cuy satu hit nggak ngerti lagi gua satu hit anjir gila sih nggak ngotak itu damage-nya nggak ngotak banget itu mungkin mungkin udah harus kayak Daiti gitu-gitu kali ya gua masih C plus nggak usah macem-macem nggak usah lawan-lawan Saitama lalu segebok meninggal padahal itu tulisannya cuma 5% kekuatan Saitama temen-temen jadi itu dia sebenarnya mini boss bukan boss beneran ya mungkin nanti akan ada boss beneran Saitama yang sangat susah mungkin ya soalnya kata developernya itu itu cuma 5% gitu katanya kekuatan Saitama cuma 5% aja segebok jir gua gila oke kita coba untuk ngelawan vaksin menapa kita mampu kita pakai dulu ya awakening awakening kita jalan mana tuh ini ini anjir langsung mau gua kira langsung mau mati dong wah makan tuh kita lempar ini pun kita pentung aja ya wet 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 ngapain tuh dia kita F BAM 11k gila BAM kita R BAM lu ilang lu dia ilang oh ke atas ke atas ke atas ke atas mati lu oh oh kita dibantuin sama temen-temen ya kita dibantuin nih dia apa bikin stak musuhnya nih thank you banget ya siapapun itu di atas yang Daiti tadi kayaknya ya si Daiti Daiti itu nih oh aduh sakit banget anjir nggak mati-mati itu yang Daiti dipukulin anjir oh R oh tentung lu oh gila tepul banget aja vaksin men doang temen-temen ini gua masih latihan banget sih BAM itu padahal nggak ngapa-ngapain lu vaksin menel udah udah dibantuin gua masih mau mati gua malah what gua malah mau mati anjir udah dibantuin pun gua masih mau mati udah udah kita kita cepetin ya temen-temen ya tapi kita udah ada damage reduction temen-temen kalau kalian perhatiin dari tadi damage-nya si vaksin men jadi berkurang jauh banget ya karena ada damage reduction tadi uh tuh tuh lihat ya DMC jadi nggak begitu sakit padahal sakit juga sih sebenernya sakit juga sih cuman nggak begitu sakit seperti kayak tadi awal-awal ya karena kita udah punya damage reduction berhasil sampai 90% jui mampus lu F uc uh yes berhasil temen-temen berhasil luar biasa thank you banget buat siapa namanya sih gue penasaran siapa namanya yang udah Daiti luar biasa nih si Iqbal Zafendria gila farming berapa lama itu dia gila aja nampai Daiti hei jawab kamu kalau nonton ya farmingnya berapa lama anjir soalnya gua nggak kuat sih farming ini tuh mesti AFK banget sih dan AFK-nya pun susah temen-temen soalnya ada Meteor ya Jadi kalian nggak bisa sepenuhnya AFK gitu loh itu yang bikin gue bingung sih di game itu bisa AFK tapi ada Meteor gitu jadinya ya nggak berguna dong gua AFK ngalahin musuh abis itu gua mati kan mati kena Meteor baliknya kesini jadi aneh gitu kan apakah kalau dia VIP nggak ada Meteor apa gimana gitu oke karena itu aja ya untuk metalbut nggak ada lagi bisnisnya itu doang dan menurut kalian gimana teman-teman Apakah worth it soal gua ngabisin berapa spinnya mungkin sekitar 5-6 spinnya baru dapet metal banget ini ya lumayan sih harganya lumayan mungkin-mungkin kalau kalian udah kayak Daiti gini mah udah nggak ada harganya ya ngedapetin ini gampang banget ya apa ya bedohnya kelasnya apa ya Alien kah apa dia superhuman kah nggak tahu lah ya apa di wolfdokah nggak tahu juga gua ya sudah teman-teman thank you banget sudah nonton video ini sorry banget ya ini videonya akan rada lambat rada ini soal gua masih sakit masih nggak enak badan jadi ya kalian tungguin aja ya oke dan kemungkinan live malam ini nggak ada kemungkinan ya tapi nggak tahu juga sih ntar-ntar kita lihat dulu lah badan gua kayak gimana kalau misalnya badan gua udah kuat kita live lagi oke oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya cerita selamat mengembangkan sampai jumpa di video sampai jumpa di video selanjutnya bye bye 'dehciaooo bye bye uh iki аюсь b chi